Ya kita beralih ke informasi lain pemirsa, dua jenazah terduga pelaku teror siang tadi tiba di rumah sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Proses identifikasi dilakukan dua tahap dengan cara post-mortem dan ante-mortem. Dua kantong jenazah tiba di rumah sakit pukul 2 siang menggunakan ambulans milik dok ke Spolda, Jawa Tengah tanpa pengawalan khusus. Kedua kantong jenazah ini langsung dimasukkan ke kamar jenazah rumah sakit untuk proses identifikasi post-mortem dan ante-mortem. Kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam. Dari hasil pemeriksaan itu kira-kira kan kita tahu ke mana, ini siapa. Lalu kemudian kita lakukan identifikasi. Dua jenazah ini tewas dalam baku tembak dengan polisi hari Jumat malam di Jalan Veteran Tipes Kecematan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa ini, satu polisi berpangkat beripka tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Aksi penyergapan yang dilakukan Polri ini terkait dengan peristiwa penembakan di pos polisi Singo Saren, Solo pada hari Kamis malam sebelumnya. Polri menduga kuat, aksi teror di Solo merupakan kelopok jaringan teroris baru. Soal keterkaitan dengan jaringan lama masih dalam penyidikan. Seperti yang disampaikan tadi, tiga yang sekarang, dua yang meninggal dan satu yang masih dalam pemeriksaan intensif adalah kelompok baru. Kaitannya kelompok lama tentunya menunggu hasil perkembangan penyidikan lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama, Kapolri memastikan motif dari aksi teror yang terjadi di Solo didasari oleh aksi balas dendam kepada aparat kepolisian. Motifnya adalah dia melakukan pembalasan kepada petugas kepolisian. Namun Kapolri tidak menjelaskan lebih jauh kelompok mana yang menyimpan dendam kepada Polri. Tim Liputan terang setuju.